Menguak sejarah pemakaman Sejak kapan pemakaman muncul dalam peradaban? Sebenarnya, taman pemakaman belum terlalu lama muncul dalam sejarah peradaban manusia Dahulu, manusia zaman prasejarah memiliki beberapa cara untuk melakukan pemakaman Pada zaman itu, manusia yang meninggal, jasadnya dipindahkan ke gua, dipindahkan ke atas pohon, atau dipindahkan ke puncak gunung Kemudian, ada budaya pemakaman, jasad yang ditenggelamkan ke danau, dilarung ke raut, dan ada juga yang dikremasi Awalnya, pemakaman itu justru dilakukan untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran Karena ritual lainnya dianggap untuk menghormati orang yang meninggal dunia Rupanya, manusia justru menemukan bahwa pemakamkan seseorang yang meninggal dunia memiliki beberapa keuntungan Dengan pemakaman, membuat jasad orang yang meninggal dunia akan terlindungi dari burung-burung pemakan bangkai Hal itu membuat orang-orang di peradaban kuno memakamkan jasad orang yang meninggal dunia ke tanah Penguburan menjadikan cara untuk menghormati orang yang meninggal dunia dan memakamkannya dengan cara penguburan Saat itu, orang-orang memakamkannya dengan barang-barang penting semasa hidupnya Taman pemakaman, umumnya pertama kali muncul di Afrika Utara dan Asia Barat sekitar 10.000 hingga 15.000 tahun lalu Bangsa Sekitia Nomaden memakamkan orang yang meninggal di padang rumput dengan gundukan bernama Kurkans Lalu, bangsa Etruskan yang membangun taman pemakaman megah yang disebut Nekropolis Bangsa Romawi membangun taman pemakaman bawah tanah yang disebut Katakombe Salah satu taman pemakaman paling besar di dunia adalah di Irak bernama Wadi Al-Salam Sementara itu, pada masa atas pertengahan di kota Eropa, gereja Kristen mulai menyediakan taman pemakaman untuk umum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.